Nah, ini kita mampir ke tempat Mak Gogo Salah satu penjual atau kuliner legend di Kabupaten Dura, Jawa Tengah Yang terkenal dengan ayam bakar khasnya Nah, ini kita belusuan kendesonya Tadi sudah izin sama Ma'e Saya beberapa kali sudah kesini sih Ini kita reviewkan khusus pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri Ini banyak sekali pesanan yang Ma'e Nah, lihat-lihat ini Sampai tidak Pak? Ini kira-sampai tidak? Sehari sampai berapa potong Pak? Sampai 100 ya Mbak ya Alhamdulillah ini saking banyaknya pesanan ini Sehari sampai 100 ini Nah, pemirsa Siang ini kita mampir kulineran di tempatnya Ayam Bakar Mak Gogo Di Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Dura, Jawa Tengah Nah, ini lokasi ini yang cedaknya SD Di Genjahan, Lur Nah, ini sebelah kiri dalam ini Nah, ayam bakar Mak Gogo Mungkin di Genjahan, Jiken Kayaknya, masak-masaknya Awak dewi, arep, ngerepek dapur Mak Gogo ini melebu menjuruhono Kayaknya, situasinya simak bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, pemirsa ku Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arib Lura Nah, pemirsa Kemarin ada yang bertanya-tanya Ada yang ingin tahu Apa sih kuliner khas Lura Nah, ini kita mampir Ke tempat Mak Gogo Salah satu penjual Atau kuliner legend di Kabupaten Lura, Jawa Tengah Yang terkenal dengan Ayam bakar khasnya Nah, ini kita belusuan kendesonya Tadi sudah izin sama Mak E Saya beberapa kali sudah kesini sih Ini kita review-kan Khusus pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri Ini banyak sekali pesanan ini Mak E Nah, itu nih Amit ya Pak? Ini kira-amit ya? Sehari sampai berapa potong Pak Sampai seratus ya Mbak ya Alhamdulillah Ini saking banyaknya pesanan ini Sehari sampai seratus ini Salah satu khasnya ya Ini di Blura ini Mungkin buat ma'am bareng keluarga Yang pulang kampung halaman Bisa dipesankan di sini Ini lokasinya di Desa Genjahan Kecamatan Njiken Kabupaten Blura, Jawa Tengah Lur Proses masaknya tradisional banget Ini ngangguh arang Pak ini Pakai arang jati Dibuakar Nanti dibumbui Bumbunya khas Nggak tahu nih Pak Bumbunya sampai Nayuh-nayuh ini Lur Alah Gimlah Gimlah Koyang ini Orang pelit Bumbunya Dan loih Maknyus Lagi Sengpawan ini Nggak ngungkap Nih Mak Yoi Saya kayung Nih Orang kompor Dari proses masak Nah Nih Nih Sengpawan Pesanan Menjelang lebaran Rame Berarti khusus Untuk menjelang lebaran Ini Tidak Melayani makan Di tempat Karena Sengpawan Banyaknya Pesanan Ini Ya Aku yang pengen Pesan Nomornya Aku tak Tulis Deskripsi Ya Aku bisa Pesan-pesan Dwe Kontek-kontekkan Dwe Seperti ini Kutangnya Pintan Mak Raga 150 Lur Aku Senggup Mak Keluarga Bumbunya Sampai Nayuh Lur Kemi 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 diwalik gerimpiang dan matangnya roto salah satu kuliner legend nah jebule mak ini dodelan sejak tahun 1994 nah ini satu porsinya kok ini dikemasin yang kerdus sejak kerdusnya ini Rp150.000 walaah kubumbun yang ada yang konekulur kemecer walaah nah aku nomernya tak tulis di deskripsi bisa sms di w nah seperti ini nah untuk lebaran saat hari hanya itu tutup nanti lebaran kedua buka oh lebaran kedua sudah buka lagi ini jebule pelanggannya banyak yang dari luar kota ya itu tadi kadang dari perantauan pulang terus pengen pesen pesennya enak lewat sms saja atau telepon nanti dikabarin mateng bisa diambil disini ini ini dipotong enggak ini ini sak kerdus Rp150.000 ayamnya pun ayam kampung khas menurut ini ini buknya saking pati ini ini buknya dari pati juga sampai ke sini nah kok tau ayam mak gogok ini dari mana buk karena dikasih orang oh gitu kok enak kok enak gitu terus ini sekalian jalan-jalan ke belura gitu ya buk ya yang khas bumbunya ini buk bumbunya kimpelah-kimpelah ngantong-ngantong sana buk nah nanti tak masukkan channel saya sahabat al-arif belura khusus channel di Sabu hehehe ini berarti jalan-jalannya yang mau di enaknya tapi aku ya di enak musik 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 nah satu porsi seperti ini ayam utuh 150.000 untuk lebaran harinya tutup ya lor bukai hari kedua lebaran nah nanti ingin pesan kau cek gue di deskripsi ada nomornya nggak cantum-nombor nah sambil terus dibungu sih kalau mau nombornya rasanya mesti penasaran kau ngomong kok disisipi bareng-bareng nengwes buka lor yuk hmm beses ayam bakar khas mak gogok meluru Jawa Tengah sejak tahun 1994 ini tadi sedikit kisah tentang kuliner khas bluro salah satu legend di sini semoga videonya bisa bermanfaat bisa menambah informasi dan juga referensi buat setelur UKB dimanapun berada monggo dolan bluro nikmati sensasi kuliner khas blura Jawa Tengah maturun tetap semangat salam sehat segeru aras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati